Seorang emak-emak berinisial S40 tahun, ketahuan mencuri uang panai atau mahar dalam hajatan pernikahan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sebanyak 5 juta rupiah. Ia menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu undangan. Kapol Seksupa, Kabupaten Pinrang, AKP Zusandi Said mengatakan, saat diamankan, didapatkan barang bukti uang mahar sebesar 5 juta yang dicuri perempuan 40 tahun itu. Ia menyembunyikan uang tersebut di dalam pakaiannya. Kami mendapatkan barang bukti yang disembunyikan di badannya sebanyak 5 juta terangnya Jumat, 20 September 2024. Adapun modus pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dalam hajatan pernikahan salah satu warga. Saat mendapatkan kesempatan, perempuan berinisial S itu masuk ke dalam kamar pengantin dan mengambil sisa uang mahar 5 juta. Jadi, modusnya, berpura-pura jadi kerabat dan mengambil uang mahar di dalam kamar kata Kapol Seks. Aksi pelaku ketahuan saat ada keluarga tuan rumah yang menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pelaku. Ia lalu melaporkannya ke anggota keluarga yang lain dan memeriksa perempuan tersebut. Salah satu keluarga dari yang punya hajatan melihat dan mendapatkan barang bukti di badan tersangka dan menghubungi polisi dari Mapol Seksupa dan kami turun membawa terduga tersangka jelasnya. Peristiwa pencurian uang mahar ini kemudian heboh di media sosial. Disebutkan di sebuah video, emak-emak inisial S Kepergo mencuri uang panai di acara pesta pernikahan. Pencurian itu terjadi di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supapinrang pada Kamis, 19 September 2024. Iya, benar ada ibu-ibu yang didapat mencuri saat acara pengantin. Dia mencuri sisa uang panai pengantin, kata Kepala Desa Wiringtasi Andi Abbas. Kasus tersebut berakhir damai setelah keluarga pengantin memaafkan perbuatan pelaku. Setelah mediasi akhirnya, korban merasa kasihan dan memaafkan pelaku, kata Kapol Seksupa AKP Zusandi Saib.